Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Irman, sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto. Dan pemirsa, untuk mengutai informasi selengkapnya, kita akan langsung bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Budi Manurung dari KPK Jakarta Selatan. Sadrina, bagaimana kelanjutan penyelidikan dari kasus KTP Elektronik atau IKTP? Tersangka Irman, selaku dari mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Irman ini sudah datang sejak pukul 9 pagi tadi, menjadi saksi untuk tersangka lainnya, yaitu tersangka Sugiharto, selaku mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Dirjen Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, memang tadi sudah masuk ke dalam sejak pukul 9 pagi tadi, dan di sini, Irman ingin didalami perannya sebagai waktu kemarin itu menjadi mantan Direktur Jenderal dari Kependudukan dan Catatan Sipil atau Indukcapil terkait dengan kasus pengadaan IKTP yang berbasis nomor Induk Kependudukan, yaitu pada tahun 2011 dan juga tahun 2012. Inilah nanti akan yang dikaitkan ataupun diingin didalami oleh KPK bagaimana juga peran dari Irman bersama dengan Sugiharto ini terhadap dengan adanya pengadaan, mengenai juga proses pengadaan IKTP. Sementara itu, Irman sendiri memang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan kasus ini sejak tanggal 30 September 2016 yang lalu, dan ini adalah pemeriksaan dari Irman yang kebeberapa kalinya. Dan terkait dengan hal ini, memang Irman sudah dijadikan sebagai tersangka, namun belum ditahan oleh KPK. Ada pun beberapa alasan-alasan terkait dengan belum ditahannya Irman di KPK ini, ini pun masih terkait ataupun dinilai Irman ini masih kondusif ataupun koordinatif dalam pemeriksaan di KPK. Sementara itu, dengan terkait dengan kasus ini, dengan proyek senilai 6 triliun rupiah, di sini Irman dan juga Sugiharto diduga ini memperkaya diri sendiri dan juga orang lain dengan menggunakan kewenangannya dengan mengudugikan negara sebesar 2 triliun rupiah. Sementara itu, bukan hanya Irman dan Sugiharto saja terkait dengan kasus ini, ada beberapa juga fitri yang sudah diperiksa oleh KPK, diantaranya adalah Nazarudin selaku whistleblower, ataupun yang mengemukakan EKTP ini diusut kembali, kemudian juga kemarin sudah ada mantan menteri dalam negeri Gamawan Fauzi dan juga mantan menteri keuangan Agus Marto Wadoyo yang juga diperiksa oleh KPK terkait kasus ini. Fitri? Ya, Sadrina, selain Irman, siapa lagi yang dipanggil oleh KPK terkait kasus EKTP? Fitri, terkait kasus ini selain Irman, ada beberapa tokoh lagi ataupun beberapa orang lagi yang diperiksa oleh KPK, diantaranya ini adalah seorang pensiunan bernama Muhammad Indah Ginting untuk tersangka Sugiharto, dan yang kedua ini adalah Fitri Yuliana dari PPATK wilayah kota Palembang untuk tersangka Irman. Sementara itu, Fitri bukan hanya kemarin, bukan hanya Agus Marto Wadoyo saja, tapi ada juga Sugiharto sendiri yang sudah diperiksa oleh KPK Rabu kemarin, yaitu terkait dengan Sugiharto diperiksa kasus dugaan korupsi pengadaan EKTP di Kemendagri. Sugiharto keluar gedung KPK sekitar pukul 6 Rabu sore, ia enggan berkomentar sepatah katapun terkait pemeriksaannya. Selama tiga hari terakhir, Sugiharto diperiksa intensif oleh penyidik KPK. Sugiharto berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek senilai 6 triliun rupiah. Dalam catatan KPK, proyek tersebut tidak memiliki kesesuaian teknologi yang dijanjikan pada kontrak tender dengan yang ada di lapangan. Suatu, memerlukan waktu yang cukup rumit ya, dan kita tahu itu juga sudah berapa tahun, saya kurang terisal? Dua setengah tahun, baru dua. Kita baru mulai buka sekarang ini, sudah barang tentu pejabat-pejabat yang dipanggil pun sudah tidak duduk pada posisi pada saat itu. Jadi memerlukan waktu, sabar dulu, jangan menentukan tersangka, kemudian nanti tidak jelas. Kita menentukan tersangka itu sekarang harus benar-benar akurat, dua alat bukti itu harus ada pada saat ditentukan tersangka harus segera dieksekusi. Dalam hal ini maksudnya segera disidangkan, tidak perlu lama-lama. Terima kasih telah menonton!